Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Bicanal Masak Kali ini saya akan memasak rendang ayam Gimana cara masaknya? Di simak videonya ya Selamat menonton Bahan-bahan untuk membuat rendang ayam Saya gunakan 500 gram ayam Ini ayam sudah dicuci bersih dan dipotong-potong Untuk bumbu-bumbunya 4 biji cabai merah 5 biji cabai rawit 2 biji kemiri 6 siung bawang merah 4 siung bawang putih 5 cm kunyit 3 cm lengkuas 1,5 sendok teh jinten 1,5 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh ketumbar bubuk Ini dihaluskan Dan ini yang tidak dihaluskan Saya gunakan kayu manis 1 batang serai Daun salam Dan daun jeruk purut Sekarang kita haluskan dulu bumbunya Seperti ini Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Siapkan pan untuk memasak Masukkan bumbu yang dihaluskan tadi Kedalam pan Kali ini saya tidak menggunakan minyak goreng Karena akan direbus dengan santan Masukkan daun jeruk purut Daun salam Satu batang serai Kayu manis Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Masukkan 500 ml santan Ini saya ambil dari separuh kelapa Aduk hingga tercampur merata Lalu masukkan ayamnya Sebelum dilanjut videonya Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya juga ya Supaya saya bersemangat Untuk membuat videonya Sekarang kita lanjut menonton videonya Masukkan ayam Masak hingga santan menyusut Dan ayamnya matang Sambil diaduk-aduk Supaya tidak tumpah Diaduk-aduk terus Sampai santannya ini menyusut Dan ayamnya ini matang Ini Kuehnya tinggal separuh Tapi ini kita masak kembali Sampai kuahnya ini benar-benar habis Ini sebentar lagi Juga akan matang Nah setelah seperti ini Ini sebentar lagi akan matang Kuahnya cuma tinggal sedikit Setelah santan menyusut Dan ayam matang Matikan apinya Rendang ayam sudah siap untuk disajikan Aromanya menggugah selera Ini seperti masakan padang sungguhan Rendang ayam sudah siap untuk dinikmati Selamat mencoba Sekarang saatnya kita mencoba masakan kita ini Yaitu rendang ayam Ingin makan rendang? Walau tidak ada daging Ayam pun jadi Sekarang kita coba ya Nih kita coba bumbunya dulu Bismillahirrahmanirrahim Bumbunya ini enak Rasanya pas Rempah-rempahnya juga pas Sekarang kita coba ayamnya Ayam ini juga enak Bumbunya meresap ke dalam ayam Karena merebusnya lama Dan perpaduan antara bumbu dan ayam pas Setelah menonton video ini Jangan lupa untuk mencoba resepnya Dan terima kasih telah menonton Selamat mencoba Semoga suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton